Dari Magelang kita pindah ke Solo ya Zekia. Jadi 26 rakyat bambu yang telah dihias memeriahkan Festival Bengawan Solo. Oh ya saya tahu ini selain sebagai sarana promosi wisata, festival ini diharapkan bisa menggugah kesadaran masyarakat di banteran sungai untuk selalu merawat dan menjaga kebersihan sungai. Bengawan Solo Getek Festival kembali digelar. Menyusuri sungai Bengawan Solo sejauh 5 km, 26 peserta yang terdiri dari berbagai instansi dan kelompok masyarakat kota Solo memperlihatkan kreasinya. Festival Bengawan Solo ini diadakan pemerintah kota Surakarta untuk mengenang kembali alat transportasi yang dulu digunakan di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo yaitu Getek atau Rakit. Festival Getek itu 3 kali ini, tapi yang paling pakai saya paling besar ini. Saya mencoba dengan tantangan pakai saya besar. Yang paling menarik tahun ini saya kira dengan arusnya ya. Kemarin-kemarin arusnya air itu begitu jangkal, sekarang karena musimnya hujan mungkin lebih tinggi gitu. Berbagai kreasi unik dari para peserta membuat masyarakat rela menunggu di sepanjang sungai untuk menyaksikan festival di sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Ya cuman menyenang-nyenangi anak, menyenang keluarga, kebetulan kampung saya akan ikut lomba itu. Selain bernostalgia dengan alat transportasi masa lalu, Festival Bengawan Solo ini juga menanamkan kembali pentingnya merawat dan menjaga kebersihan sungai. Kenia Wanarik, laporkan.